Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tinggir Episode keempat Joko Tinggir bertemu di Ageng Butuh Setelah diusir dari negeri Demak, Joko Tinggir berjalan tanpa tujuan ke arah Tenggara Hatinya galau Semula hendak pulang kembali ke Tinggir menemui ibunya Tapi niat itu diurungkannya Dia takut jika nanti ibunya diikutkan dosa-dosanya Akhirnya Joko Tinggir hanya berdiam di tengah hutan Andai mati pun dia tidak peduli Ada seekor ular besar mendatangi Oleh Joko Tinggir dipegang lehernya dan didekatkan kepalanya Agar si ular mematuknya sekalian Biar dia yang menjadi sebab kematianku Pikir si Joko Namun si ular malah takut dan ngeloyor pergi Si Joko jengkel Si ular segera ditarik tubuhnya Terdengar bunyi krek Dan si ular mati lemas Tiba-tiba dari arah barat Datang macan galak yang mendekat Joko Tinggir sengaja menghadangnya Keduanya segera terlibat pertarungan Namun dengan sekali pukul Si macan galak terbental jauh Dan mati seketika Oh sungguh memprihatinkan nasib Joko Tinggir Orang kalau sedang sial Mencari mati pun susah Tak lama kemudian datang angin ribut yang sangat besar Pepohonan patah dan tumbang Hewan pengundi hutan lari kocar kacir Namun tetap saja Ki Joko Tinggir selamat tak kurang satu apapun Memang belum masanya menemui ajal Mungkin yang kuasa masih punya rencana besar baginya Joko Tinggir bangkit dari Runtuhan pepohonan Perlahan terus berjalan Hingga melompati pegunungan kendeng Sampailah ia pada tepi Sebuah tikungan besar Di tempat itu dia bertemu Dengan seorang tua Tak disangka si orang tua tadi memanggil Hei anak muda Berhentilah sebentar Aku lihat engkau ini mirip saudaraku Ki Ageng Pengging Wajahmu mirip Hanya engkau lebih gagah Tapi kakakku itu lebih tinggi sedikit Engkau ini asalnya dari mana? Tanya orang tua tadi Joko Tinggir menjawab Benar saya dari Pengging Menurut cerita orang-orang Memang saya putra Ki Ageng Kebukanwongo di Pengging Hanya kemudian saya diambil sebagai putra angkat Oleh Nyai Ageng Tinggir Si orang tua tadi merakul Joko Tinggir dengan penuh kasih Ternyata orang tua tadi adalah Ki Ageng Butuh Saudara muda seperguruan dari ayah Joko Tinggir sendiri Ki Ageng semula tidak mengunjungi seorang acar di Gunung Beluk Tetapi diurungkan kembali dan membawa Joko Tinggir pulang ke rumahnya Setelah kepergian ayah ibumu Aku pernah mengunjungi Pengging Tapi rumahmu sepi Menurut cerita engkau sudah dirawat uakmu Nyai Ageng Tinggir Aku sudah tenang karena pasti akan terawat baik Sungguh tak kusangka akan bertemu denganmu Dalam keadaan yang memprihatinkan Bersabarlah karena setiap kemuliaan selalu diawali dengan keadaan prihatin Jangan kemudian engkau berputus asa mengharap anugerah Tuhan Kata Ki Ageng Butuh menenangkan hati Joko Tinggir Ki Joko merasa nyaman mendengar nasihat Ki Ageng Butuh yang menenangkan Di tempat Ki Ageng Butuh Joko Tinggir mendapat berbagai pelajaran baru yang selama ini belum pernah yang terima Yang ini tentang perilaku para nabi yang menjadi raja dan orang besar Segala pelajaran tentang baik dan buruk yang utama dan yang nista Serta yang rendah dan luhur Semua diajarkan oleh Ki Ageng Butuh Joko Tinggir kini menyadari perilakunya kemarin memang salah Hatinya penuh dengan penyesalan Selama dua bulan Joko Tinggir tinggal di Butuh Setelah dirasa cukup membekali Joko Tinggir dengan berbagai pengetahuan yang dimilikinya Ki Ageng Butuh menyuruh Joko Tinggir kembali ke Temak Barangkali sang raja telah mengampuni dan memanggilnya kembali Maka jangan jauh dari kota Temak Namun bila sang raja belum memanggilnya kembali Janganlah jauh dari pengging Begitu pesan Ki Ageng Butuh Ki Joko patuh dan melaksanakan saran Ki Ageng Butuh tersebut Joko Tinggir kemudian secara diam-diam menemui teman prajuritnya Semasa menjadi Tam Tomo dulu Untuk mencari berita barangkali Sultan Trengguno Pernah ingin memanggilnya kembali Namun Ki Joko kecewa karena belum ada berita baik untuknya Ki Joko lalu menuruti saran Ki Ageng Butuh Agar menetap tak jauh dari pengging Dia kemudian sekalian liarah ke makam ayahnya di pengging Selama empat hari di pengging pada suatu malam Joko Tinggir bermimpi Dalam mimpi itu Joko Tinggir mendengar suara He Joko Tinggir Jangan engkau bersedih hati Kembalilah engkau ke arah Tenggara Mengabdilah kepada seorang di Tenggara Getasaji Yang bernama Buyut Banyu Biru Engkau akan mendapat petunjuk Joko Tinggir kaget dan terbangun Dengan diam-diam tanpa diketahui kerabatnya di pengging Joko Tinggir pergi ke arah Tenggara Desa Getasaji Ada seorang bertapa yang baru saja masuk Islam Namanya Ki Buyut Banyu Biru Ki Buyut ini sangat kuat bertapa Sehingga mendapat ilham dari Tuhan Pandangannya awas terhadap berbagai kejadian di dunia Termasuk kejadian-kejadian yang belum terjadi Terima kasih